Dan juga kita pingin apa ya, mungkin pingin ngenalin lagi nih ke adek-adek jaman sekarang gitu ya Mungkin sebenarnya mereka tau, udah tau lagunya, cuma mungkin belum familiar Oh ini ternyata lagunya Geisha ya, mungkin lagu ini ternyata udah 15 tahun ya Jadi kita pingin ngajak mereka lagi untuk menanggung lagu Atau mungkin yang belum kenal tapi mereka senang dengan lagu ini, ternyata mereka ngulik Oh ternyata lagu ini udah pernah ada, iya gitu Ternyata lagu ini umurnya udah 15 tahun ya gitu Umurnya udah 15 tahun Ntar lagi dapet KTP loh Iya lagi Anyway, Love Recalls di release di tanggal 3 Juli 2024 Aku malah belum pengen tau soal isi lagunya dulu, malah penasaran dengan Love Recalls-nya dulu gitu ya Kenapa Love Recalls? Kenapa Love Recalls? Sebenernya bahasa simpelnya nostalgia sih Oke Jadi Geisha tuh pingin ngajak my Geisha atau penikmat musik lainnya untuk kayak yuk kita nostalgia bareng lagi yuk Mungkin lagu ini saat jaman dulu mungkin lagu anthem loh, jaman-jaman galau gitu Gitu, tapi sekarang yaudah kita enjoyin lagi yuk, inget masa-masa lalu lagi yuk gitu Tapi dengan rasa yang baru gitu Ngomong masa lalu hari ini apa yang ngomong pengakuan dosa deh? Gak pengakuan dosa sih sebenernya ini mungkin bagi Geisha jadi kayak Oh berarti emang liriknya memang Bagi saya pengakuan dosa yang ini kayak jadi aib Jadi waktu itu galau Di status Facebook ya adalah Mengapa kau benar dan aku selalu salah? Wah Saya berpikir-pikir jadi status Facebook Gak ngapus sih kayaknya Bersih-bersih juga gitu kayaknya Karena di Facebook pakai nama-nama kayak gitu banyak dulu Namanya C-nut Celalucalah Pakai C ya Pakai C Kenapa ya? Lu namanya Adi Selalu Salah Beneran itu banyak banget Jaman itu banyak banget Oke Senang dong berarti Senang-senang Senang-senang Itu nempel banget Karena kalau orang Indonesia itu kan pasti Kalau urusan galau-galauan itu kan kayak happy gitu ya Jurnalnya aja cika cinta dia Kamu yang pertarungan juga Karena jaman dulu itu galau tersimpan kan Sekarang kalau galau itu udah membuka aib Yang galau juga sekarang Jamannya udah beda ya Itu kalau galau itu bangga loh Harusnya semua orang galau yang galau Harus tahu kalau kita lagi galau Apakah itu juga baik itu Kenangan masa lalu Orang-orang yang dulu galau bareng Sama lagu-lagunya Geisha Makanya jadinya Love Recall ini tadi Iya Bisa jadi Mengenang lagi Mengenang Mengenang lagi Dan juga kita pingin apa ya Mungkin pingin Ngenalin lagi nih ke adek-adek Zaman sekarang gitu Mungkin sebenarnya mereka tahu Udah tahu lagunya Cuma mungkin Belum familiar Oh ini ternyata lagunya Geisha ya Mungkin lagu ini ternyata udah 15 tahun ya Jadi kita pingin ngajak mereka lagi untuk Atau mungkin yang belum kenal Tapi mereka senang dengan lagu ini Ternyata mereka ngulik Oh ternyata lagu ini udah pernah ada Iya Ternyata lagu ini umurnya udah 15 tahun ya 15 tahun 15 tahun Ntar lagi dapet KTP loh Iya lagi Tapi kenapa yang diajak buat dapet KTP cuma 6 lagu doang Proses korasinya gimana Kan lagu-lagu Geisha Apalagi yang jadi anthem orang-orang galau Itu kan ada banyak gitu kan Akhirnya muncullah disini ada Jika Cinta Dia Kamu yang pertama Aduh pergi saja ini juga liriknya Tapi sekarang beda loh Beda banget Warna musiknya Warna musiknya Liriknya masih bikin rasih Kalau lagi galau Orang yang udah jadi makin nangis Terus ada Karena kamu Aduh takkan pernah ada lagi Cinta dan benci Kenapa 6 lagu ini aja yang diizinkan Buat dapet KTP berikutnya Ya karena konsep dari awal itu Niat kita tuh memang dari awal itu EP ya Jadi kita memang gak mau bikin album Dan kita mau banyak lagu juga Yang udah kita resemen Karena Karena selain Karena lagu ini juga Kita bawain di Off-air juga Terus memang Pilihan lagu dari kita bertiga juga Kenapa lagu ini kita pilih Karena memang Ya udah memang Ini lagu yang kita senangi juga Ada lagu yang sering kita bawain off-air juga Karena niatnya pun juga nanti Kalau nanti Kita manggung Kita udah bawain dengan versi yang Love Recalls ini Sebelumnya waktu Sebelum Ada Love Recalls ini Pas lagi manggung Kalau bawain lagu-lagu ini Juga di aransemen ulang gitu Atau lebih identik Dengan musik yang sebelumnya Masih yang dulu Tetep aransemen Aransemen Tapi gak Gak jauh beda Sama yang si sebelumnya That is why sekarang hadir dengan versi Lebih fresh Ya lebih kekinian Lebih 2024 banget Walaupun sahabat-sahabat saya ingetin Kalau anda lagi galau Kalau mau dengerin lagu ini Siapin tisu dua kotak Tersayalah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa